Nah mas Kocok, diranya sekarang aku mau mewawancarai dirimu juga Kan sedulur nyanyi kan, nah sanggar sedulur nyanyi Aku nyebutnya apa ya, sedulur nyanyi doang, eh sedulur nyanyi to, sedulur nyanyi aja Atau pakai sanggar sedulur nyanyi Oh iya, jadi ceritanya begini mas Sanggar atau sedulur nyanyi? Dua-duanya boleh Setelah masyarakat gitu ya mas Kocok Mas Kocok ini salah satu, ah sorry, mas Kocok adalah satu-satunya pemimpin sedulur nyanyi, betul Dan founder sedulur nyanyi Kalau boleh tau nih mas Kocok, jadi ini kan sedulur nyanyi kan berkipar juga Peringatan Zohindu UKDIY ini, ceritanya gimana sih mas Kocok bisa jadi bagian dari yang betak ya di peringatan Zohindu UKDIY ini Iya, jadi kebetulan Bani Pia mempercayai kami sebelum nyanyi yang YouTube dan media Oke Itu menjadi bagian dari acara meliput Zohindu UKDIY ini Awalnya seperti itu Oh iya ya Mungkin itu bagian yang satu, apa ya, salah satu bagian yang penting banget ya Pak Jadi kalau acara nggak ada dua komentar ya, terus gimana gitu Oke lanjut mas Kocok Dan ini bangga menjadi bagian dari UKDI Karena konsep awal itu memang kami tertarik dari tawaran panitia Waktu itu disitu ada Pak Haryadi, Pak Yusma, Pak Tasbih, Budai Yusma, dan ada juga Musliman, Pak Bapak, sebetul Jadi ini tawaran mereka bagaimana Seniman Jogja ini memberi kontribusi terhadap Jogjakarta di sini Dan yang benar-benar lagi bahwa ini non-organized Jadi kita yang hanya Menjandai sendiri ya Iya, pengabdian Seniman Jogja untuk Jogja dan Seniman ini sejauh mana Dan apa yang kami bisa sebetulnya di sini Antara lain kami punya Bantu-bantu kita Sebelujeni.com Dan untuk Sebelujeni Jadi apa yang bisa saya, kami berikan Dan lewat media itu Kami bisa membantu Meliput Memilkakan Semampukan Keren Mas Pocok Jadi ini kan Sebelujeni ini kan artinya Saudara Seni ya Bagaimana dari judulnya aja Dari apa Kata-kata sebelujeni aja Aku udah bisa Mereka lihat Misinya tuh Misi baik untuk Para Seniman Nah di dalamnya ini Nggak hanya Bergerak di bidang Memediakan seni Tapi juga ada Seni lukis ya Seni matung Juga ada seni pertunjukan Bagi ceritanya Mas Pocok Iya Luar biasa ini yang saya Senang ini Mbak Dini Pertanyaannya selalu Menurut 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 Mbak Levi apa tadi? Kulik-kulik Iya Jadi sejarah Sedulurjeni itu Awalnya Saat Soalnya ada Memangkan kuliner juga Mas Iya Mbak Iya Iya Jadi Moto yang kami Angkat itu adalah Di gunanya untuk merapimuian Di gunanya untuk merapimuian Di gunanya untuk merapimuian itu Bagaimana Sedulurjeni itu Bisa terbaik bagi masyarakat Yang paling terdekat Untuk dari Luarga Dua Dua Tiga Masyarakat Dan Dua Dua Dan Dua Yang Konsepisi Untuk Dua Dua Dunia Jadi dari Yogyakarta untuk dunia Ya tentunya kalau bisa dilihat di dunia kan Satu-satunya media hanya di media online Ya yang kita menggunakan yang kita optimalkan Apalagi ini di masa pandemi ya Ini yang semuanya serba terbatas untuk bertata buka gitu ya Nah tapi berkaitan dengan ini yang masih kocok sebagai pemimpin selenornya ini Ini juga punya karya lukis yang ditampilkan di peringatan selenor buka ini loh Ini jenge ini biasa Ini yang paling hal di antara semuanya memang bagus banget Nah apa namanya sebuah karya yang aku tadi udah keliling sama Mas Kocok tadi Keren banget semuanya termasuk karya patungnya juga keren Di samping karya lukisnya juga keren Nah ini juga yang paling membuat saya bertanya-tanya juga nih Di antara semuanya ini di dunia bermasker Dari ada background untuk belakang kita Kayak gini Mas Kocok kalau saya memang kita presentasikan Ini adalah saat ini kita sedang ada masa krisis Tapi kita kemana begitu ya kan Karena ada masker yang bisa melindungi kita gitu kan Mungkin perlu di klarifikasi Ya kurang lebihnya di dalamnya ada yang bisa mereka Jadi yang pertama bahwa uniknya semuanya itu ada kebebasan bahwa berkarya semuanya itu adalah ekspresi jiwa seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya Nah pada situasi yang sekarang ini Mbak Livi jadi karena saya tidak hanya bergaul dengan seningan saja Tetapi juga dengan komunitas yang lain seperti komunitas Saya juga juga ada punggungan keren Saya juga juga ada keren, juga ada keren, juga ada keren dan lain sebagainya Dan berkarya semua ini dan akan melindungi punggungan punggungan keren Untuk mengekspresikan keprihatinan Selamat menikmati masyarakat Saya membuat sebuah karya Hanyalah 30x30 cm Ya ini Karya ini 30x30 cm Tapi ini pas banget ya Backgroundnya gelap Mungkin ini memang disusun sama Mas Kocos secara 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 Sengaja Backgroundnya gelap ini Kebetulan juga perang Teman-teman juga Memilih bagian dalam membeli Frame-nya Dukorikan Tugas display Sebaiknya diskusi sama teman-teman Seliman juga yang lainnya Tapi untuk Karya ini Kenapa hanya sebuah sepatra Yang sebenarnya Kalau dalam kebiasaan Karya seni Sukarnak adalah bagian Baru bahan Mbak Ligi Yang pentingnya ada kanvas Jadi ini kan frame-nya ya Ini 30 cm Itu kan Baru bahan saja Biasanya Baru dikanvasi Baru dilukis Kemudian Dikasih dibuka Terus ditampilkan Menjadi sebuah karya yang Wow Tetapi Saya mempresentasikan Hanya sebuah sepatra Tetapi Saya kasih masker Terus ini kan Ini bukan Lukisan ya Maksudnya ini koresan Koresan Ya itu Koresan Kebaran dari Visual yang pokok Sebenarnya Sebenarnya Ini juga Ini maskernya Ya Masker Kita akan Tahu Artinya apa Bekaryasi Perkaryasi Perkaryasi Membanyakan Sebagai Lepah Asikasi Yang di Komunis Ini Keprihatinan Saat ini Saya Ekspresikan Bahwa Untuk Kanvas Jangan Mending Diberas Oke Maksudnya Mewakili Teman-teman Yang terdampak Jadi Ini Sebuah Apa Keprihatinan Tapi juga Apa Namanya Ini Mewakili Perasaannya Saudara-saudara Yang terdampak Iya Masker Inilah Saat ini Harus kita Apa Budayakan Sepantra Majar Dermaskar Memutus Sepantra Majar Dermaskar Apa Apa Bagi Kita Yang Dalam Posisi Bisar Maksudnya kes rantai ini COVID dengan Mas Kocat Oke Mas Kocat Wah benar-benar jadi penyemangat di masa pandemi COVID-19 ini Mas Kocat Untuk teman-teman sentiman khususnya dan untuk semua masyarakat yang menonton Jadi untuk yang menonton nih sebelum kita jalan lagi ke teman-teman yang lain kita nge-hostin Mas Kocat ada pesan-pesan buat teman-teman Apa itu pesannya Mas Kocat sebagai founder dari sebelahnya nih Ya tetap semangat buat para seniman seluruh Indonesia Buat masyarakat semuanya yang terdampak Dan jangan putus asa Kemudian karena seni itu kreatif Optimalkan teknologi menjadi bagian dari kehidupan kita Ciptakan sesuatu yang dasyat luar biasa Tidak perlu biaya mahal Tetapi menginspirasi memberi pesan yang positif buat kita semua Begitu Mbak Mantap Mas Kocat Yang aku paling tangkep itu Tidak perlu biaya mahal Tapi berdampak ya seninya ya Karya seninya ya Itulah kreatifitas yang harus kita gali Buat semuanya tetap semangat Belum ada modal aja udah bisa kita gak usah tunggu modal Apalagi kalau modal datang itu Jadi walaupun gak ada modal Walaupun ada modal Semuanya tetap dikerjakan dengan kreatif dan semangat Oke Selamat Mas Kocat Dan sukses selalu untuk Mas Kocat Dan sedulur nyemi Oke kita kembali lagi Kita berjalan-jalan untuk ngehoksin Teman-teman dan seniman yang lain lagi Daaaah